Minecraft Mobvote 2021 Yap, 16 Oktober 2021 ialah waktu dimana Minecraft Mobvote 2021 akan diumumkan Dan pada video kali ini kita bakalan membahas 3 mob yang akan ditambahkan di Minecraft Maksudnya gue Minecraft Mobvote 2021 Jadi cuma 1 diantara 3 mob tersebut yang ditambahkan Yang pertama, ialah Glare Nanti gue jelasin bagaimana, apa sifatnya, dan apa gunanya Dan yang kedua, ialah Alay Bukan Alay ya, tapi Alay, double L Dan yang ketiga, ialah Copper Golem Dan seperti yang gue bilang tadi, gue bakalan jelasin nanti di pertengahan video Dan sebelum video dimulai, kita like dulu video aja guys Gimana kalau video ini mencapai angka 12 like Dan kalau kalian suka, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Saya terima kasih gratis, dan kalian bisa unsubscribe ke apa-apa yang kalian mau Jadi, saya tinggal aja kita ke videonya, let's go Baiklah, untuk mob yang pertama yang akan ditambahkan di Minecraft, ialah Glare Yap, mob yang akan memandu kalian ke area yang udah ada kemungkinan hostile mob spawn disitu Jadi disini, dia akan masuk ke area yang gelap Yang dimana ada kemungkinan hostile mob spawn disitu Atau bisa kita bilang area yang berbahaya Entah itu dalam cave, entah itu rumah kalian yang tidak diberikan cahaya Atau apapun itu Mereka akan selalu berada di area kegelapan Jadi disini, kalian bisa tahu indikator atau tolak ukur area mana yang berbahaya Area mana yang enggak Area mana yang cukup terang untuk mob enggak bisa spawn Atau area mana yang udah cukup gelap untuk mob bisa spawn dengan glare ini Apakah useful? Lumayan Dikarenakan disini, kita bakalan selalu tahu kapan mob tersebut akan spawn Dan dimana mob tersebut akan spawn Jika lo glare berada disitu Dan disini, lumayan ya, bukan berada useful banget Dikarenakan kita dapat membawa torch dan... What? I don't really know Yang jelas glare ini menurut gue diantara ketiga mob ini Dia yang paling useless Yap, kalau kalian pikir ala yang paling useless Kalian salah, ala itu lumayan berguna Tapi kalau glare, no, no Mudah-mudahan dream gak ngevote glare Please, please jangan glare Jangan glare, please Di antara ketiga mob itu, dia yang paling useless Dan oke, emang bisa dibawa dan bersama kita Atau bisa kita team dan dia bakalan ngikutin kita Tapi, bro, no Tapi gue kurang yakin sih bisa di team atau enggak Yang jelas dia bakalan ngikutin kita ya Dan yang jelas, ini yang paling buruk diantara ketiga mob ini Jadi jangan please Jangan please, jangan vote dia Alay boleh Copper Golem boleh Jangan dia please You guys gonna ruin Mobford 2021 2017 udah, Phantom Kalah kita guys Deep Monster of the Ocean itu 2020, kalah juga kita guys Kalau gak salah gue, kita milihnya Oh iya, Glow Squid ya Padahal Iso Leisure itu keren banget Dan pada kesempatan kali di please Jangan pilih glare Please, I'm begging you guys Baik, mob yang akan ditambahkan yang kedua Ialah Alay Bukan Alay ya, tapi A-W-L Alay Yes Dan Alay ini berinteraksi dengan musik Dan dia merupakan mob sejenis fox Kalian tahu fox yang mencubit barang Ya, dia sama Jadi disini, jika kita melempar satu barang ke dia Dia bakalan mengambil barang tersebut Yang terletak di lantai Jadi ya Misalkan kita lempar satu cookie Jadi biskuit ke dia Dia bakalan mengambil semua biskuit yang terletak di lantai Bukan berarti dia bakalan mengambil Yang belum terletak di lantai ya guys Itu gak gak mungkin Itu terlalu overpower mob ya Jadi disini misalkan ada barang-barang sisa yang terbuang Gak sengaja tertrop Dia bakalan mengambilnya Sesuai dengan apa yang kita berikan ke dia Biar dia tahu apa yang dia ambil Dan disini dia akan meletakkannya Jika terdapat load block di sekitarnya Atau load block yang berbunyi Jadi disini dia bakalan ngedrop semua barangnya ke situ guys Ke load block itu Jadi disini alay merupakan mob yang berinteraksi dengan musik Mereka juga bisa dance atau joget Dan kalau kalian tanya gue apakah mob ini berguna Menurut gue berguna banget Kenapa? Karena kan alay ini dapat membuat kita farming Yes Farming dengan mudahnya Jadi disini kita gak perlu jago banget terstone Kita berikan aja satu sampel Atau satu contoh barang Atau satu contoh buah Ataupun sayuran Maka dia bakalan mengambil semuanya Dan itu merupakan hal yang cukup bagus Dan disini dia bakalan ngedrop di area di dekat load block Jadi disini kita dapat meletakkan copper di sekitarnya load block tersebut Jadi ya Jauh lebih efektif dan lebih efisien Mungkin gue kurang rasa juga soal redstone sih Soalnya ada juga Mesin otomatis farm Menggunakan air Dan menggunakan copper hopper juga Jadi ya gak terlalu berpengaruh sih Mungkin gue alay ini Yang jelas Ya dia hanyalah mempengambil barang Sama kayak fox Cuman kalau fox satu Kalau alay banyak Baik Dan mob vote yang ketiga Adalah copper golem Di antara ketiga ini Menurut gue dia yang paling worth it Jadi disini copper golem dibentuk menggunakan copper Yang dimana dia akan menekan random copper button Jadi benar Kalau copper golem ditambahkan Maka copper button juga akan ditambahkan Untuk membuat copper golem ini berfungsi Jadi disini Dia bakalan berubah Oksidasi Seiring dengan waktu Dan jika dia beroksidasi Dia berubah menjadi patung Dan gak bisa bergerak lagi Dan fungsi dia adalah menekan tombol Yang merupakan copper button Atau tombol copper Dan dia berfungsi banget Untuk restaurant engineer Yang dimana Literally ini robot Robot Membantu kalian loh Bro Ini enak banget Seriusan Dia bakalan menekan tombol Untuk membuka pintu Dia bakalan menekan tombol Untuk farming Menekan tombol untuk ini Menekan tombol untuk itu This guy Is literally A helper for us Membantu untuk kita AI yang jenius menurut gua Dan kok kalian bilang Bang Kan seiring waktu dia oksidasi Berubah menjadi patung Gak berguna lagi Yaudah Tinggal pake honeycomb Honeycomb wax Jadi disini Kalau kalian letakkan Sebuah copper block Kalian letakkan honeycomb Kalian letakkan Berikan honeycomb Maka disini Copper tersebut Gak bakalan berubah Atau gak bakalan teroksidasi Warna nya tetap sama Wax Dan Mungkin ya Mungkin gua yakin banget Pasti bisa Untuk copper golem ini Jadi seiring dengan waktu Mereka gak bakalan berubah Menjadi copper golem Yang gak berguna Atau copper golem patung Jadi kadang-kadang Kalau copper golem Udah berubah menjadi patung Itu cuma menjadi Padangan estetika doang Dan fungsinya Udah hilang Dan kalian semua Pasti gak mau Sebagian player mungkin gak mau Tapi sebagian player mungkin mau Kayak ada st2 Sebuah Patung gitu Yang berarti jangan berhala ya kan Dan Menurut gua sih Bagus ya Kalau ditambahkan copper golem ini Di minecraft Kenapa Dikarenakan disini Kita membutuhkan bangkot Assistant untuk redstone Dan copper golem ini Merupakan pilihan yang luar biasa Bagus Untuk asisten kita Membangun sebuah hal Atau membantu sebuah hal Yang berkaitan dengan redstone Dan disini Di antara ketiga mob ini Gua bakalan vote Copper golem Yap I'm voting for this Ingat Pilihan kita ada tiga Glare Ally Dan copper golem Di antara ketiga mob ini Yang paling useless adalah Ally Eh sorry Yang paling gak guna adalah Glare Glare itu Sampah Sampah banget Gak guna Mendeteksi yang mana yang gelap Yang terang Dan yang kedua adalah Ally Ally ini berfungsi menurut gua Dapat meng-pick up item Yang terdapat di lantai Tapi Kurang fungsional aja gitu loh Kita udah ada fox Kita udah ada Hal-hal yang lain Dan yang ketiga adalah Copper golem Dan copper golem ini Menurut gua yang paling useful Mereka merupakan Assistant kita dalam hal redstone Kan cuma copper water Yang tekan Jadi batu-batu yang lain Gak bakal yang tekan guys Dan itu membuat Kita dapat memilih Dia menekan tombol yang mana Tombol copper tentunya Dan itu merupakan Assistant yang cukup bagus Dan mereka juga Bakal teroksidasi seri dengan waktu Jadi mereka dapat Menjadikan pajangan Yang luar biasa bagus Jadi pilihan gua disini adalah Copper golem Kalau gua lihat dari fungsinya Dan sebagian orang Katanya bakal memiliki Ally Dikarenakan duplikasi item Perlu kalian catat Ini Mojang sendiri yang mengkonfirmasi Bukan gua Mojang sendiri yang mengkonfirmasi Bahwa Ally tidak Mengduplikasi item Mereka hanya mengambil item Yang terdapat di lantai Lalu meletakkannya di sekitar North block That's it Gak ada yang lebih Iya Jadi gak ada duplikasi-duplikasi item Gak ada mining dirai untuk kalian Gak ada urusan begituan Yang jelas mereka hanya mengambil item Dan meletakkannya di North block Cuman itu doang Makanya gua bilang Kalau Ally itu kurang worth it Tapi berfungsi Kalau dibandingkan dengan glare tadi Literally glare itu merupakan Phantom 2.0 Sorry Phantom 3.0 Phantom 2.0 itu glow squid Dan Iya Please jangan ruin mob 4 kali ini Kita bakal memilih Mob yang paling penting Yaitu copper golem Kalau kalian mau ngikutin gua Kalian pilih copper golem Dan kalau kalian gak mau silahkan Tapi jangan pilih glare Gua tau glare itu mungkin Emote atau visual atau gimana Tapi Please Kali ini aja Jangan ruin Atau jangan mengacaukan mob 4 2021 Glare itu bukanlah sebuah pilihan guys Kalau kata gua nih lah Tapi terserah sih Gua gak maksa Dan kalau kalian mau tau Mob 4 nya kapan Mob 4 nya itu pada tanggal 16 16 Oktober 2021 Kalau gak salah gua Tengah malam guys Jam 3 gitu Jadi Kalau kalian emang pengen ngevote Itu kan harus bergadang Dan apa yang bahkan gua lakuin Gua bukan bergadang Dan little did you know Akun twitter gua tuh Diblokir Diblokir sama twitter Karena apa Karena Entah kenapa Gua gak tau Yang jelas di blokir Jadi disini gua bakalan buat Akun twitter yang baru Nanti gua bakalan Ya Ini tuh akun twitter gua yang baru Gua bakalan nampak di layar Jadi jangan lupa kalian follow Dikarenakan Kita bakalan buat Tweet yang roasting dream Haha Canda guys Oh iya sedikit update Aku yang twitter gua udah kembali Yes Yay It's good right Dan disini Sekalian tau Setelah gua baca twitter Di minecraft mob vote Atau minecraft twitter Itu Dream mengatakan I'm going to rig this vote Dia bakal mengacaukan lagi Voting kali ini Bro Kenapa I like your Manhunt videos Gua suka video Manhunt dia Tapi Untuk kali ini gua sama sekali Gak setuju Dia mau ngancurin lagi Voting kali ini guys Jadi apapun yang pilih Yang dipilih dream Jangan kita pilih Eh jangan gitu deng Apapun Yang dream lakukan Untuk ngevote glare Jangan kita pilih glare Kalau dia ngevote Si copper golem Oke i'm agree Kalau dia ngevote ally I'm also agree But kalau dia ngevote glare Dia bener bener serius Akan menghancurkan mob vote kali ini Please dream Stop Jadi itulah dia Tiga mob Yang akan ditambahkan Di minecraft Pada tahun 2021 Mungkin sekalian Dengan cave update Versi kedua Atau 1.18 Yang jelas Pilihlah yang terbaik Antara ally Dan juga copper golem Kalau glare Emang karena pengen banget Kapa-apa kalian pilih aja Gua gak maksa kalian Ya karena kan Kalau gua maksa Ceritanya disini Gua mengambil hak kalian Sebagai pemilih Ingat Jam 3 Kalian harus buat akun twitter Hari Sabtu Berarti malam minggu Jadi Gak sia-sia Kalau bukadang Karena malam minggu Bukan malam senin Kalau malam senin It's a problem Dan Ya Kita tunggu di Hari Sabtu nanti Siapa yang akan menang Dan gua berharap Yang menang adalah Copper golem Votingnya itu di twitter Jadi Kalau live nya Atau minecraft live 2021 Itu Bukan di twitter Tapi di youtube Jadi kalau kalian gak punya Kuin twitter Dan pengen nonton-nonton aja Gak apa-apa Di youtube bisa kok Jadi ya I think that is See you guys at next video Bye-bye 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 Terima kasih.